Halo guys, jumpa lagi di Pawon Dayu Resep ini terinspirasi dari jajanan di negara Opa Bahan yang pertama adalah keju cedar Selanjutnya sosis dipotong korek api Bawang bombay dicincang Dua butir telur jenis terserah ya Mentega secukupnya Dua roti tawar potong jadi dua Selada secukupnya Dan yang terakhir saus sambal Pertama-tama kita kocok telur satu butir Kocok lepas aja ya Selanjutnya kita tambahkan setengah bagian Dari bawang bombay yang sudah kita siapkan tadi Selanjutnya siap di dadar Siapkan teflon Sebelumnya aku tambahkan tatakan Biar dadarnya gak cepet gosong ya Tambahkan mentega Kira-kira satu sendok makan Iiii gak ucun gak ucun Ya Biarkan meleleh dan diaduk-aduk Selanjutnya kita masukkan Telur yang sudah dikasih bombay Seperti tadi ya Nah terus aku pinggir-pinggirin Jadi biar gak terlalu lebar Kalau terlalu lebar kan telurnya Jadi lebih tipis Jadi aku seperti ini ya Aku ratain bombaynya biar merata Lanjut Tambahkan keju cheddar Yang sudah diparut kasar tadi Taburkan merata ke permukaan telur Uh kejunya banyak Lanjut Ditambahkan sosis yang dipotong kore api Taburkan lagi diatasnya Diatas secara merata ya Lalu tunggu hingga bawahnya Agak matang Nah kita intip-intip dulu Bawahnya Oh iya Sepertinya udah matang Siap-siap Kita balik ya Nah ini kudu hati-hati guys Baliknya Tua ke Uh ada yang ketelisot sedikit It's oke Kita tunggu Bawahnya sampai matang Merata ya guys Nah sepertinya udah matang ya guys Kita coba lihat lagi dengan dibalik Bismillahirrohmanirrohim Sudah matang kan Sudah matang kan Atasnya udah agak berwarna kecoklatan Tandanya udah matang Kalau gitu bisa langsung dientas Nah ini yang keloter kedua sudah matang juga guys Wow Wah gendut 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 gede Isinya banyak banget Tara Hmm Dadar telur tadi kita sisikan dulu Sekarang kita bakar rotinya dulu sedikit kita tekan-tekan dengan lembut ya guys lalu tunggu sampai, eh cotot kita bolak-balik sampai warnanya agak kecoklatan, jangan gosong ya guys ini tatakannya licin banget guys, jadi maaf ya miring-miring aduh, udah diangkat kalau udah beres semua kita tinggal tata roti bakarnya sebelumnya kita potong dulu dadar telurnya jadi 3 bagian aku potong jadi 3 karena sesuaiin aja sama roti bakarnya biar orah yang satu jili yang satu gede jadi ben podo ya guys nah, kalau sudah kita tata roti bakarnya di piring saji lanjut kita tambahkan daun selada nek radoyan rousah rapopo lalu kita tambahkan dadar telur tambahkan saus tambahkan dadar telur lagi tambahkan saus lagi terakhir terakhir tambahkan dadar telur kasih saus lagi yang pedas lalu tambahkan roti lanjut dadar telur kasih saus bisa saus pedas atau saus tomat tambahkan dadar lagi tambahkan saus lagi tambahkan dadar lagi tambahkan saus saus lagi terakhir terakhir ditutup dengan roti lagi siap roti bakar sosis telur keju ala pawon dayu sarangyo jangan lupa subscribe like dan komen di bawah bye selamat menikmati